Kembali lagi bersama kami di debat publik kedua Provinsi Jawa Tengah untuk pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Acara ini dapat terselenggaran dengan kerjasama antara Kompas TV dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Bapak-bapak sekalian kita sudah masuk dalam sesi terakhir rangkaian debat pada malam hari ini. Dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Nantinya waktu yang akan diberikan masing-masing selama 4 menit seperti biasa dimulai ketika Anda nantinya mulai berbicara. Masing-masing mendapatkan durasi waktu 4 menit sekali lagi terakhir kerjasamanya kami mohon dari para pendukung untuk tidak memprovokasi dan memastikan bahwa debat berjalan lancar hingga selesai. Baik, kalau begitu saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan closing statement atau kalimat penutup bagi pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa proses debat ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah, terutama untuk pasangan 02 Mas Lutfi dan Kusiasin yang sudah memberikan banyak hal-hal terkait dengan informasi program ke depannya kalau kemudian atas ridha Allah Pak Andika dan Hendi bisa menjadi pucuk pimpinan di Provinsi Jawa Tengah. Dari debat malam hari ini bertepatan dengan hari bersejarah bangsa Indonesia yang kita kenang sebagai hari pahlawan. Tepat 79 tahun yang lalu, tanggal 10 November 1945, Indonesia menghadapi salah satu pertempuran yang terbesar dan terburat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme atau penjajahan. Dari pertempuran tersebut kita mengenal tokoh-tokoh tentara yang menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia. Mulai Bung Tomo, Mayor Jenderal Mangundi Projo, Mayor Jenderal Mustopo, dan juga ada Mayor Jenderal Sungkono. Sejarah juga mencatat berbagai elemen ikut berjuang di dalam pertempuran 10 November yang ada di Surabaya. Salah satu kekuatan besar Indonesia dalam pertempuran tersebut berhimpun dari fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasim Asari, pendiri Nadatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan Alhamdulillah bisa hadir secara langsung cucu beliau yaitu Gus Umar Wahid yang hari ini menjadi ketua tim pemenangan dari pasangan Andika Hendi. Bapak-Ibu sekalian, Bung Karno pernah mengatakan perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan menjadi lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Untuk itu dengan tantangan bangsa yang semakin besar ke depan, kami ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian merapatkan barisan. Mari kita kemudian membuat Jawa Tengah bisa menjadi lebih hebat dan lebih berkasa. Bapak-Ibu sekalian, sebelum acara malam ini, motivator kami, Mas Bambang Pacul berpesan kepada kami untuk selalu menjaga semangat kepemimpinan Jawa. Apa itu? Yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi pimpinan, di belakang memberi dorongan. Pemimpin itu ya harus menyatu dengan rakyat. Tidak boleh adikang, adikung, adikuno, tidak boleh menonjolkan kekuatannya, kekuasanya, kepandainya, menekan yang di bawah dengan kewenangan yang mereka miliki. Maka, Bapak-Ibu sekalian, mari kita belajar bagaimana kemudian debat ini adalah sarana untuk mendengar kita, bukan ngotot berargumen tentang program terbaik. Karena pemilihan Gubernur Jawa Tengah mementum masyarakat Jawa Tengah untuk bisa lebih hidup baik dan lebih berkasa. Bapak-Ibu sekalian, pasangan Andika Hendi hari ini berkomitmen. Tidak boleh ada peternak sapi perah di Boyolali yang membuang susu produksinya dengan sia-sia. Tidak boleh ada lagi petani sayur di Magelang, di Purbalinga, di Banjarnegara yang membuang hasil panennya karena harganya jatuh di pasaran. Jawa Tengah ke depan haruslah dapat memberi ruang dukung bagi masyarakat. Dari Jawa Tengah, kita harus memunculkan perempuan-perempuan hebat dan perkasa. Ada Mbak Tri Cahyaningsih, seorang ibu rumah tangga yang juga buruh pabrik di Boyolali, yang ternyata berhasil meraih nilai tertinggi dalam seleksi CPNS di Provinsi Jawa Tengah. Ada Mas Alvin, anak yatim seorang pemulung di Seragen, yang berhasil diterima S2 di Universitas Gajah Mada. Untuk itu, kami ingin menekankan, Pilgub kali ini bukan hanya persoalan Andika Hendi, tapi kita ingin semuanya perkasa, baik petaninya, nelayannya, buruh pabriknya, pekerja swastanya, perempuan, pemuda, rekan-rekan disabilitas, anak-anak bangsa yang mendapatkan haknya. Semua perkasa, semua berdaya, semua sejahtera. Terus. Terima kasih, pasangka calon. nomor urut satu sudah memberikan closing statement atau penutup. Setelah ini, kami akan berikan juga kesempatan yang sama kepada pasangan calon nomor urut dua untuk memberikan yang sama closing statement. Sampah, Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang bisa menghubungkan semua kalangan, yang kenal petani dan nelayan, yang kenal anak muda pengusaha inkraft di Jepara, Magelang dan Soloraya, yang kenal para sesepuh pembatik di Pekalongan, yang kenal mbok penjual daun pisang di pasar. Sehingga di dalam usaha kita memajukan Jawa Tengah, suara mereka lebih banyak didengar. Dan tidak hanya di kelompok masyarakat yang dirugikan dan diabaikan, pemimpin yang bisa ngopeni, sehingga mampu ngelakoni. Kami haturkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya paslon nomor urut satu yang telah mengapresiasi program-program kami. Insya Allah akan kami lakukan untuk mesejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Saya ucapkan juga termasuk ucapan terima kasih kepada penyelenggara, pendukung aparat TNI dan Polri yang sudah membantu menciptakan uswasana aman dan kondusif. Ngopeni dengan hati adalah gaya pemimpin yang dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas dan dedikatif. Terakhir, tembang ciptaan Sunan Kalijaga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua yang senantiasa hidup sederhana, saling mendukung, saling bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kita miliki, juga bekerjasama mewujudkan Jawa Tengah maju dan berkelanjutan. Lir ilir, lir ilir, taburewo sumiler, ya ijo royo royo, tak semgo temanten anyar, tak semgo temanten anyar, Cahangon, cahangon, penekno blimbing kuwilu yulu yu penekno, Kanggu baso da da tira, kanggu baso da da tira, Da da tira, da da tira, ku mintir bedah ing pinggir, Mumpung padang rempulani, mumpung tar kalangani, Ya surah O, nomor Loro Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kita telah saksikan bersama-sama bagaimana pasangan calon nomor urut satu dan nomor urut dua telah memberikan yang terbaik bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Kami begitu mengapresiasi. Terima kasih para pendukung yang sudah bekerjasama dan memberikan dukungan bagi kedua pasangan calon dalam debat publik kedua, Pilgub Jawa Tengah 2024. Kami harapkan Anda bisa menyalurkan hak pilih Anda nantinya. Ingat tanggal 27 November 2024, datang ke TPS masing-masing dan salurkan hak pilih Anda. Demikian rangkaian debat publik kedua, Pilgub Jawa Tengah 2024. Saya Tifa Solesa. Dan saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.